Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi antusias pendaftar P3K. Intro Pemirsa waktu pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Jambi diperpanjang hingga 11 Oktober 2023. Hal ini dikarenakan sistem server SSJASN milik PKN Don. Waktu pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Jambi diperpanjang hingga 11 Oktober 2023. Seharusnya batas pendaftaran dilakukan pada 9 Oktober 2023 kemarin. Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi PPI BKPS DMD Kota Jambi Andika Wahyu mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran tersebut dikarenakan pada hari terakhir pendaftaran 9 Oktober 2023. Sistem server scan milik PKN Don dari sore sekitar pukul 16.30 sampai dengan pukul 23.00. Atas dasar itu pihak BKN memperpanjang waktu daftar agar pelamar yang tidak bisa masuk kemarin masih ada kesempatan hingga besok. Pertama, pelamar itu salah memasukkan dokumen yang diminta. Contoh yang diminta itu surat lamaran tapi yang di input surat pernyataan. Yang diminta itu izazah tapi ter-input rasi nilai. Nah terus yang paling banyak lagi fatal itu informasi teknis, itu deskripsi pekerjaan, deskripsi pekerjaan itu tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah jadi disini kita sesuai dengan Kemenpan 648, formasi teknis dan juga kesehatan, itu seluruh pengalaman pekerjaan itu dinilai 2 tahun terakhir, itu memiliki relevansi atau kesamaan dengan jabatan yang dilamar. Nah misalkan contoh yang bersangkutan memulamar ke Pemadam Kebataran. Tapi yang tugas sehari-hari yang dia buat sebagai operator di Dinas Pendidikan, meng input data mahasiswa, SD, meng input data absensi siswa, tapi yang bersangkutan melamar di posisi Pemadam Kebataran. Sementara di Pemadam Kebataran sudah ada urahin tugasnya, jelas. Saat ini pendaftar P3K lingkungan pemerintah kota Jambi mencapai 5.443 pada selasa 10 Oktober 2023 pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Dari jumlah peserta P3K tersebut terdiri dari 2.586 tenaga teknis, 1.474 tenaga guru, dan 1.373 tenaga kesehatan. Selain itu juga karena waktu pendaftaran diperpanjang hingga 11 Oktober, ia meyakini jika peserta pendaftaran masih akan bertambah, meski jumlah peserta yang mendaftar saat ini telah melebihi kuota formasi yang dibutuhkan. Herushya Putra, Jek TV, melaporkan. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi diperpanjang hingga 11 Oktober mendata. Sehingga saat ini jumlah pelamar P3K yang mendaftar dan upload berkas melalui akun sebanyak 2.360 pelamar P3K. Dari jumlah tersebut formasi tenaga guru belum terpenuhi atau sedikit pelamar. Sejak dibukanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, para pelamar P3K di Kabupaten Tanjung Cabung Barat antusias mendaftarkan diri dalam perekrutan ini. Hingga per 10 Oktober 2023, pelamar P3K dari formasi guru masih belum mencukupi kuota, sebab sesuai jumlah formasi guru P3K di Kabupaten Tanjung Cabung Barat berjumlah 1.635 formasi, namun saat ini baru berjumlah 1.055 pelamar formasi guru. Kabit pengadaan status dan informasi kepegawaian, Siti Rahmah Husin menjelaskan, seharusnya sesuai jadwal penutupan pendaftaran pelamar P3K pada tanggal 9 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, namun karena ada gangguan teknis serta tingginya minat pelamar, maka jadwal seleksi penerimaan P3K dan CPNS diperpanjang hingga 11 Oktober. Ia juga menyebutkan bahwa pelamar P3K di Kabupaten Tanjung Barat saat ini sebanyak 2.360 pelamar. Ini terdiri dari tiga formasi, yakni tenaga guru 1.055, tenaga kesehatan 871, tenaga teknis 434. Namun dari jumlah formasi tersebut, pelamar tenaga guru belum mencukupi kuota, sebab sesuai kuota formasi berjumlah 1.635 formasi. Meski demikian, ia pastikan jumlah formasi guru akan bertambah hingga akhir masa pendaftaran pada 11 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk jumlah selama pada pengadaan P3K untuk tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Barat, ini dapat saya sampaikan jumlah totalnya itu sampai pagi tadi itu 2.360. 2.360, dengan rincian guru sebanyak 1.055 orang, teknis 434 orang, naik tes itu 871 orang formasi. Mungkin bu, kayak guru ini belum mencukupi kuota? Kalau bu, ini kan kemarin disampaikan kita pengalaman, formasi kita itu sebanyak 1.635, sementara saat ini kan yang masuk baru 1.055, berarti masih sekitar hampir 600 lah, enggak sampai 600, masih ada kuota yang belum tercapai. Berarti untuk tenaga lainnya itu bu, sedang lebih kuota semua? Ya, tetap lanjut, lanjut sampai dengan nanti tanggal pengumuman terakhir, tanggal 14, kalau kayaknya disesuai dengan celahnya kan, berarti sampai tanggal 13, kan terus verifikasi. Pengumuman sampai tanggal 11, 11 itu kan berarti malam jam 23.59 itu baru tutup, kan tanggal 11 besoknya, tetap verifikasi lanjutkan oleh supervisor, sampai dengan pengumuman tanggal 14. Lebih lanjut, Rahma menambahkan perpanjangan masa pendaftaran pelamar P3K, maka jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober hingga 18 Oktober mendatang. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Ya, pemirsa pendaftaran rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi ditutup pada 11 Oktober 2023 kemarin. Pelamar P3K di pemerintah kota Jambi melebihi batas kuota yang mencapai 6.465 orang. Pendaftaran rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 resmi ditutup. Banyak masyarakat yang antusias mendaftarkan diri sebagai P3K hingga 11 Oktober 2023, pukul 23.59 kemarin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kota Jambi mencatat, jumlah pelamar P3K di Pemkop Jambi melebihi batas kuota yang ditentukan. Dari 2.922 formasi yang dibuka, sebanyak 6.465 orang pelamar P3K di Pemkop Jambi. Formasi teknis menjadi formasi yang paling diminati dengan jumlah pelamar mencapai 3.319 orang. Sementara formasi guru hanya 1.560 orang dan formasi kesehatan hanya 1.586 orang pelamar. Baik, sesuai dengan instruksi dari BKN bahwa pendaftaran terakhir dibuka kemarin tanggal 11 bulan 10.2023, pukul 23.59 dan 24.00 berakhir pendaftaran. Dari hasil rekap yang kami peroleh, jumlah pelamar untuk P3K Pemkop Jambi tahun 2023 itu formasi guru yang mendaftar 1.560, kemudian formasi kesehatan 1.586, dan juga formasi teknis ini paling banyak 3.319. Dengan total yang masuk ke pemerintah kota Jambi, pelamar sebanyak 6.465. Saya ulangi, 6.465. Ini artinya jumlah pelamar mungkin terbanyak ya di Provinsi Jambi untuk P3K tahun. Sementara untuk formasi kesehatan yang dibutuhkan hanya 989 orang, formasi guru 1.274 orang. Untuk formasi yang paling banyak di lamar tersebut hanya membutuhkan 665 orang. Pemkop Jambi akan melakukan penjaringan dari berkas dokumen pelamar P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga akan melakukan tes CAT untuk mencari yang terbaik. Hirusha Putra, Jek TV, melaporkan. Pemirsa, per 11 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi telah ditutup. Setidaknya terdapat 2.626 pelamar P3K. Dari jumlah tersebut, formasi guru belum memenuhi kuota formasi atau hanya berjumlah 1.156. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri sampai berjumpa lagi. Sejumlah formasi P3K di Kabupaten Tanjung Jepung Barat telah terisi, bahkan melebihi kuota jumlah formasi. Namun di Kabupaten Tanjung Barat, formasi guru belum terpenuhi kuota atau hanya sedikit pelamar, di mana sesuai jumlah kuota formasi guru berjumlah 1.635 formasi P3K. Namun hingga akhir masa penutupan pendaftaran P3K, jumlah pendaftar atau pelamar guru hanya sebanyak 1.156 formasi. Kabit pengadaan status dan informasi kepegawaian Siti Rahmah Husin mengatakan, hingga pada akhir masa penutupan pendaftaran P3K per 11 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, jumlah beberapa pelamar P3K cukup banyak, namun hanya saja formasi guru yang belum memenuhi kuota. Ada pun jumlah pelamar P3K di Kabupaten Tanjung Barat yakni berjumlah 2.626 formasi, yang terdiri dari formasi tenaga guru 1.156, tenaga teknis 523, tenaga kesehatan 947, sedangkan hingga saat ini pihak BKPSDM tengah memverifikasi berkas pelamar P3K. Dan nantinya pengumuman seleksi administrasi akan diumumkan pada 15 Oktober hingga 18 Oktober mendatang. Jadi dari penerimaan pendaftaran P3K untuk kawasan Banyu dan Barat tahun 2003, ditutup malam pagi jam 12.00, dan pendaftaran itu dibuka sampai 23.59 dan ditutup, daftarlah jumlah pendaftaran itu sebanyak 2.626, dengan rincian guru sebanyak 1.156, teknis 523, naga kesehatan 947. Mungkin untuk dari jumlah 3 formasi itu, guru masih kekurangan baru saja? Guru sesuai dengan kemenuhan formasi kita itu kan coanya 1.635, jadi 1.156 ini sekitar berapa itu? 100-an ya. Kalau lebih 500 yang tidak penuhi pennaftaranannya, sementara kalau teknis 10교 both-in itu lebih kuat, masih verifikasi lagi, supervisor dan verifikator masih mengeliti lagi kan, memeriksa berkas lagi, dokumen ramaran, menanggapi kekurangan kuota formasi P3K khusus guru Kabit GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Evalidarti mengatakan jika sesuai data Dapodik, jumlah guru non-ASN sebanyak 1.547 yang terdiri dari guru non-ASN mengajar di sekolah negeri sebanyak 1.322 guru dan guru non-ASN mengajar di sekolah swasta 225 guru yang mendaftar ini semuanya harus terdaftar di Dapodik nah mungkin tidak terpenuhi salah satu kuota untuk P3K guru karena mereka banyak yang tidak terdaftar di Dapodik atau ijazah mereka belum diperpal atau tidak memenuhi syarat dan ijazah mereka itu kan statusnya harus terdaftar di DITI salah satu itulah mungkin penyebab dari tidak terpenuhnya kuota untuk diketahui penerimaan P3K Kabupaten Tancap Barat sebanyak 2.196 formasi yang terdiri dari tenaga guru 1.635 formasi tenaga kesehatan 523 dan tenaga teknis 38 formasi Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!